Selamat datang lagi teman-teman Kali ini kami ingin menunjukkan caranya bagaimana Memperbaiki Aplikasi yang tidak bekerja dengan baik Alasan-alasan aplikasi yang tidak Bekerja di Tidak responding di android itu Bisa jadi mengalami bug Jadi ada error kemudian Belum diperbarui Atau juga RAM yang tidak kuat Kemudian bisa juga ada sistem error pada HP Jadi karena kita sistemnya Sistem HPnya Androidnya tidak kita update Maka bisa jadi error Kemudian yang terakhir Penyebabnya adalah karena virus Sekarang kalau kita ingin update aplikasinya Yang paling gampang kita masuk Play Store aja Teman-teman disini seperti ini Kemudian Masuk manage app and device Disini ada update available Kita lihat kan disini banyak sekali yang Harusnya dia itu di update Teman-teman bisa update semua Update all Kalau punya wifi yang bagus Atau update satu-satu Update seperti ini Akan memastikan Aplikasinya juga Lebih bagus Dan juga nanti Bug yang kemarin-kemarin ada Bisa dihilangkan Begini Kemudian yang selanjutnya Kalau soal RAM Itu biasanya memang Tergantung spesifikasi yang ada ya teman-teman Kemudian bisa juga Menghapus Gage atau KC KC aplikasi Kalau teman-teman Pengen menghapus Gage aplikasi Caranya gampang Kita masuk ke Manager file Misalnya disini Manager file Teman-teman Kemudian kita Tiga titik kanan nih ya Kita pastikan Setting Kita klik Kemudian ini Ada So Hidden System Files Ini harus nyala ya teman-teman Jangan mati Ini mati Kalau nyala Dia nyala seperti ini Karena ini sudah kita nyalakan Nyalakan lagi Kemudian kalau Teman-teman Kepengen Ngapus Kita cek disini Disini ada Namanya Misalnya Recycle bin juga Ini teman-teman Bisa bersihin Recycle binnya Teman-teman Kita klik saja Di empty Sini Empty Recycle bin Sekarang Recycle binnya Sudah bersih Sudah ada 139 MB Yang bersih Kalau begitu Nanti teman-teman Bisa Lihat lagi Misalnya ini Duplicate file Seperti ini Ada duplikatnya Disini bisa Dihapus Teman-teman Pilih salah satu Dan dihapus Kemudian Kalau menghapus Yang lainnya Supaya Apa namanya Supaya Memorinya Lebih gede Teman-teman Bisa lihat ini Kalau ini Kalau ini dihapus Samsung ya Ini ada Namanya Apps Disini teman-teman Ini Kita lihat Gede sekali Kan ada Sekian 12 GB 15 GB Ini bisa kita klik Dari sini Dari sini Masing-masing Aplikasi ini Ada Penyimpanannya Bisa kita Lihat Misalnya Always on edge Seperti ini Kita klik Ini ada Storage Atau penyimpanan Kalau Teman-teman Settingnya Bahasa Indonesia Kemudian Disini Data Gage Total Ini Bisa Dihapuskan Tapi Kalau ini Saya Hapus Nanti Saya Setting Lagi Datanya Baru Kemudian Yang Banyak Itu Biasanya Ada Di Instagram Misalnya Itu Datanya Bisa Sampai Ratusan MB Ini Misalnya Intro Video Saya Kita Cek Ya Berapa Datanya Karena Tidak Diaktifin Maka Datanya Dikit Kemudian Messenger Disini Ada Data 77 MB Teman-teman Bisa Kita Hapus Semuanya Jadi Clear Data Kita Hapus Data Dan Gage Kalau Clear Gage Kita Cuman Hapus Gage Aja Gak Apa Kita Hapus Semuanya Ini Ada Juga Google Earth Kita Lihat Datanya Seperti Apa Banyak Enggak Storage Tidak 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 148 MB Seperti ini Gede banget Dihapus 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 Teman-teman Bisa Teruskan Menghapus Seperti ini Sampai Ke Ujung Apa Yang Kira-kira Teman-teman Mau Hapus Kalau Kayak Ini Bukalapak Kemudian Tokopedia Seperti Ini Kalau Dihapus Nanti Teman-teman Minimal Harus Login Lagi Tapi Sekali-sekali Mbak Harus Dihapus Google Playstore Dihapus 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 Cagenya Saya Mau Hapus Tapi Datanya Enggak Biar Enggak Usah Login Seperti Ini Oke Selanjutnya Kalau Teman-teman Sudah Menghapus Seperti Itu Ini Bisa Sampai Ratusan Mega Kalau Udah Lama Neman Apa Udah Lama Enggak Dipakai Kemudian Teman-teman Perlu Kalau Belum Jalan Perlu Memperbaiki Sistem Handphone Jadi Memperbaiki Sistem Handphone Itu Masuknya Di Setting Disini Setting Ada Rudagri Situ Ada Opsi Tentang Telepon Disini Tablet Ini Karena Ini Memang Tablet Kemudian Notifikasi Sistem Yang Perlu Di Perbarui Disini Ada Software Update Disini Ini Apa Namanya Seperti Ini Teman-teman Ya Nah Nah Seperti Ini Last Update Yang Seperti Ini Bisa Kemudian Kita Update Jika Memang Ada Update Jadi Jadi Kalau Apa Namanya Kalau Memang Istilahnya Update Ada Akan Tampil Dan Nanti Teman-teman Tinggal Update Aja Atau Kalau Misalnya Tadi Teman-teman Bisa Bikin Aplikasinya Ini Update Otomatis Kalau Ada Seperti Ini Ya Download Dan Install Nah Ini Ada Install Now Ini Teman-teman Bisa Langsung Klik Install Now Saya Bisa Klik Ini Tapi Nanti Jadi Apa Namanya Tidak Bisa Untuk Dipakai Merekam Seperti Ini Jadi Nanti Abis Ini Nanti Saya Mau Klik Di Sini Di Ujung Bawah Ini Yang Kemudian Teman-teman Yang Terakhir Teman-teman Bisa Menghapus Beberapa Aplikasi Yang Tidak Penting Kalau Cara Menghapus Nya Sama Seperti Tadi Kayaknya Sekarang Caranya Untuk Menghapus Aplikasi Yang Tidak Terlalu Penting Kita Masuk Lagi Ke My File Ke Apa Namanya Manajemen File Manajemen Ini Kita Balik Lagi Disini Apa Aplikasi Apps Kita Klik Lagi Nah Seperti Ini Teman-teman Bisa Pilih Salah Satu Yang Memang Tidak Pernah Dipakai Untuk Kemudian Di Hapus Misalnya Ini Fire Fork Nightly Saya Gak Tahu Ini Nah Disini Ada Uninstall Kita Klik Aja Uninstall Seperti Ini Kemudian Kita Oke Seperti Itu Oke Jadi Salah Satu Aplikasinya Sudah Saya Hapus Nanti Teman-teman Bisa Nyari Aplikasi Yang Kira-kira Memang Sudah Tidak Terlalu Diperlukan Atau Teman-teman Hanya Perlu Satu Kali Mungkin Dulu Pernah Perlu Terus Sekarang Sudah Tidak Perlu Lagi Bisa Di Hapus Juga Jadi Begitulah Teman-teman Kalau RAM Banyak Kepakai Jadi HP Kita Tidak Bekerja Secara Optimal Inilah Cara Rekomendasi Kami Untuk Mengatasi Masalah Aplikasi Android Yang Tidak Merespon Semoga Bermanfaat Salam Sehat Dan Sukses Luar Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax